Hai fans, welcome to our new course today, finally, finally, kita akan masuk ke topik baru, kita udah selesai dengan kutub grafitasi universal, yay, with good luck for the upcoming process, sukses, tetap semangat meskipun kita belajar jalan-jauh, online learning kelas, namun sudah masuk ke topik baru, di depan saya sudah tersedia beberapa bumbu masakan, di depan saya sudah tersedia beberapa barang-barang yang mungkin sudah pernah kalian lihat, atau mungkin saja belum pernah kalian lihat, bisa, coba kita cek ada apa saja, yang pertama ada botol atua, guys, please reduce this plastic, ada plastisin, disini juga ada karet belannya, biasanya mau ngapain ya, ada balon karet juga, aneh ya, rendon banget, oh, ada untuk gas nih, udah pernah lihat dulu, this is gold spring, ya, namanya sponge, biasanya saya pakai yang penghapus, apanya, oke, ini sponge, sekarang ini lebih bersih ya, tapi punya penghapus, apanya, oke, nah sekarang yang mau saya lakukan adalah, saya mau beri gaya pada benda-benda tersebut, but wait, sebenarnya kita udah belajar gaya pada saat kita membahas di dunia Newton, yang lainnya juga, mana suaranya, oke, kita udah bahas gaya, dan hubungannya dengan keadaan benda, misalnya, misalnya benda diam, kemudian saya beri gaya, sama juga, kalau misalnya benda lagi bergerak, saya beri gaya, ada resultan gaya, maksudnya kira-kira akan terjadi, sekarang kita bisa mengejar dengan muda, itu suaranya, ya, kita udah belajar dengan, kalau misalnya benda diam, mendapat resultan gaya, maka yang awalnya dia akan bergerak dong, gak mungkin dia terus, sama halnya, kalau misalnya benda awalnya bergerak, kalau kita beri gaya, tentu akan menjadi perubahan, kita bergerakannya, dalam lagu ini, kecepatannya akan berubah, kelas yang bertambah, atau berkurang, tergantung dari gaya yang diberikan, berarti, dirinya akan ada perubahan pelosinti, perubahan gerak, nah sekarang yang mau saya lakukan, saya akan memberikan gaya pada masing-masing bergarus, nah setelah saya akan berikan gaya luar, kalian coba amati apa yang terjadi, kalau saya beri gaya, kalau di sini kita lihat ada perubahan, nah yang berikutnya ya, saya lepas lagi gayanya, kalau misalnya saya lepas gaya, apakah dia kembali ke bentuk semula, test the manipulation, berikutnya, oke fine, ini kalau kita lihat gak kembali ke bentuk semula, plastik, bagaimana dengan plastisin, kalau saya kasih gaya, saya pencet ini, ini bentuk awalnya seperti ini, saya kasih gaya, oke, kalau sekarang gayanya saya lepas, apa, 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 apa How about this, stone, berubah bentuk, berubah bentuk, tapi kalau dayanya saya lepas, kembali ke bentuk semua. So, dalam hal ini kita bisa kategorikan dalam dua grup besar. Grup yang pertama adalah benda-benda yang jika diberikan gaya luar, berubah bentuk ya pasti, tetapi saat gaya luarnya saya hilangkan, bentuknya akan kembali ke initial form. Akan tetapi ada benda lain juga yang misalnya, ini bentuk awal, saya berikan gaya luar, setelah gaya luarnya saya hilangkan, bendanya tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak kembali ke bentuk semua. Nah, disinilah keluar konsep elastisitas. Jadi, benda-benda yang bisa kembali ke bentuk semula saat gaya luarnya dihilangkan, itu adalah benda-benda yang memiliki tingkat elastisitas ini. Akan tetapi, benda-benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula saat gaya luarnya dihilangkan, ini adalah benda-benda yang tidak elastis. Kalau dalam musika, kita mau nyebut benda-benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula adalah benda-benda belastis. That's the first one, secuanya. Oke, baik, disini sudah punya pegas. Pegas ini termasuk benda elastis. Karena kalau misalnya saya lepaskan gaya luar yang saya berikan, dibalik ke bentuk semula. Nah, yang mau coba kita amati bersama, apa yang terjadi jika saya berikan benda disini ada sekitar 100 gram. Kita akan lihat kalau pegas panjang awalnya, kira-kira seperti ini. Nanti datanya saya tampilkan, panjangnya seperti ini. Jika saya berikan pegas, maka akan terjadi perbedaan. Kita akan melihat sekarang panjang pegas tidak lagi sama dengan panjang bola-bola atau dalam hal ini ada pertumbahan panjang. Nah, yang terjadi jika peban yang saya tambahkan, maka yang kamu lihat kepada panjang pegas juga akan terus bertambah. Jika saya terus tambahkan, maka juga akan ada penambahan panjang pegas di situ. Saya terus tambahkan, let's see how about the delma panjang berubahan panjang. So, kita bisa simpulkan, F akan berbanding lurus dengan delta. Nah, di awal kelas, kalian sudah mengerjakan LKPG. Kita coba untuk antarik untuk mencari hubungan antara F dan delta X atau gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, jika dipotkan ke dalam grafik dengan meletakkan F di sungguh Y dan delta X, misalnya ada di aja delta L dengan delta X di sungguh X. Maka kita akan mendapat grafik dengan bentuk yang very totally lineal. Sehingga kita bisa mencari beberapa gradient dari grafik ke linea tersebut. Kita akan melihat, misalnya, gradient persamaan ini delta Y per delta X, maka kita akan dapat nilai dari gradient adalah F per delta X. Dan kita tahu sekarang, kalau nilai gradient itu sebenarnya menunjukkan informasi mengenai seberapa besar koin stanta pegas. Ingat, koin stanta pegas mengacu pada persamaan ini memiliki satuan dunia ton per meter. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa sih koin stanta pegas tersebut? Di sini saya punya dua plot grafik. Kalau saya punya satu, kemudian yang kiri dua, kita bisa simpulkan kalau yang satu itu jauh lebih besar daripada yang kiri dua. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa maksud dari koin stanta pegas yang lebih besar daripada koin stanta pegas lainnya? Nah, di sini saya punya dua buah pegas yang betul-betul berbeda. Bentuk ya, dari sini nanti kita lihat sensitifitasnya. Nah, pada kedua pegas ini, saya akan jatuhkan dua beban bercelaya bersama. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Dari bentuk udah pasti perbedaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peregangannya. Wuuups. Kalau di sini kan jelas banget terlihat ya. Regangannya jauh lebih besar dari pegas yang ini. Let me tell you. Just for information. Pegas yang ini memiliki nilai konstanta pegas yang jauh lebih besar daripada pegas yang ini. Artinya apa? Saya punya pegas yang nilai konstanta, let's say, 800 Nm. Kemudian saya punya pegas lain, konstanta pegasnya 100 Nm. Nah, apa maksud dari 800 Nm per meter? Untuk membuat pegas yang meragam sejauh 1 meter, at least kamu butuh 800 Nm. Balinkan dengan pegas yang hanya butuh 100 Nm untuk membuatnya meragam menjadi 1 meter. So, it means semakin besar nilai konstanta pegas, semakin sulit pegas tersebut untuk diredangkan. Di kendaraan, kita punya sistem suspension. Kita menggunakan sistem shock breaker, itu ada pegas yang cukup besar. Setelah ke sini kamu coba keluar, kamu lihat motor atau mobil, kamu lihat di situ ada sistem pegas ya. Nah, sistem pegas di kendaraan tentu saja, ya tidak semudah inilah. Tidak semudah inilah, pegas dibutuhkan jika kalau kita masuk ke ulang atau jalannya tidak mulus, kita gak langsung cukupnya jatuh gitu loh. Tetapi ada sistem yang membuat kita jatuh, tetapi karena dia elastis, dia bisa kembali di kendaraan tentu saja. So, kita agak sedikit apa ya, istilahnya nge-pap gitu ya, boing gitu loh. I hope you get it too. Untuk delta X yang sama, kalau kita menarik garis kapital ke atas, kita bisa lihat, untuk pegas 2, cukup gaya seperti ini aja guys. Ini adalah M2. Sedangkan untuk M1, wow, ini buku gaya yang lebih besar. So, di sini kita bisa tulis, M1, juga lebih besar daripada M2. Nah, sekarang kita mengetahui apabila pegas diberikan gaya, maka akan terjadi perubahan panjang, pegas tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita terus menerus-terus menerus memberikan gaya? Kalau kayaknya seperti ini, otomatis pegas akan kembali ke bentuk sebuah. Tapi kalau kita terus-terus menarik, yang terjadi adalah this one over here. Suatu saat dia gak akan bisa lagi kembali ke bentuk sebuahnya. Artinya apa? Gaya yang diberikan sudah melewati berkas elastisitas, daerah elastis. So, untuk daerah elastis dipastikan penambahan gaya itu kan sebanding dengan F, ada hubungan di M1. Tetapi saat melewati berkas elastis, dipastikan pegas tersebut dijalankan kembali ke bentuk sebuah. Dia sederhana menyerupai plastis ini yang sama sekali, susah atau sulit untuk kembali ke bentuk sebuahnya di daerah elastis. Apa yang terjadi, kita terus saya tarik, terus saya tarik, terus saya tarik. Suatu saat, ada yang berkas maksimal dari benda untuk menahan gaya yang diberikan. Gaya yang melebihi dari benda tersebut, dia akan patah atau akan rusak. Taret, yang kalau saya tarik terus, 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 suatu saat, dia akan sampai putus atau melewati daerah. Selanjutnya, kita akan membahas kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaan atau posisi mula-mula. Kita mulai variasi lokasis apa saja di sini yang menentukan atau berpengaruhi. Nah, misalnya di sini saya punya dua buah karet gelang atau, ya, let's say karet. Bahannya sama, not only the same, tetapi luas penampannya berdiga. Nah, ternyata saat saya berikan gaya, efek tegangan yang dialami oleh kedua karet tersedikatan berdiga. Ada yang betul lebih tegang, ada yang less tension. Dan untuk persamaan tegangan, itu dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama, tentu saja gaya, semakin kita menarik, atau gaya semakin besar, tentu saja tegangannya makin besar. Dan ada faktor luas penampang, berdaya tergali. Tertinya apa? Semakin besar luas penampang, maka tegangannya makin kecil. So, for this case, jika ada dua berdaya yang betul-betul sama bahannya, mendapatkan gaya yang sama, tetapi karena A1-nya lebih besar daripada A2, kita tahu hubungan tegangan berbeda dengan A, maka bisa kita simpulkan tegangan satu, itu lebih besar daripada tegangan dua. Dalam basis ini, jika gaya-nya terus saya perbesar, tetap sama nilainya, menurut kalian ada kemungkinan khusus, yang kemungkinan akan lebih dulu putus, yang mana, atau lebih dulu patah, yang mana. Tentu saja yang tegangan yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas konsep pergangan. Saat saya menarik arah, kita akan menjadi pertambangan panjang. Seberapa besar regangannya, kita bisa tentukan dengan persamaan, berapa penampangan panjang atau delta L, kita bagikan dengan L-nya. Artinya apa? Jika saya punya dua buah bahan, kemudian saya berikan besar gaya yang sama, panjang awalnya yang sama, ternyata menghasilkan delta L yang berbeda, maka kita bisa menyimpulkan, ada benda yang kemampuan meregannya jauh lebih besar dibandingkan dengan benda lain. Tergantung dari seberapa besar delta L. Finally, konstanta baru, yaitu modul syang. Modul syang adalah konstanta yang didapat dengan membandingkan nilai kegangan dan kegangan. Sehingga saat lagi bisa kita tulis, coba komentar kewajar. Nah, konstanta modul syang di sini sebenarnya sama aja dengan konstanta elastisitas, guys. Memberikan informasi kepada kita seberapa tinggi tingkat elastisitas suatu benda. Artinya apa? Semakin tinggi nilai modul syang, nilai elastisitasnya semakin tinggi. Kemampuannya untuk kembali terbentuk semula jika mendapatkan gaya dan gaya yang dihilangkan, itu makin besar. Dan juga nilai atau titik patahannya itu cukup tinggi. For example, besi memiliki nilai modul syang sekitar 200 x 10.9 HW. Kita bandingkan dengan aluminium, you can check that out di Genfoli halaman 304. Aluminium hanya memiliki nilai konstanta modul syang sebesar 70 x 10.9 HW. Artinya apa? Mana yang lebih elastis? Mana yang lebih mampu kebaik untuk semua? Mana yang titik patahannya tinggi? Tentu saja besi. Karena aluminium hanya 70, berarti aluminium itu gampang patah, guys. Jadi semua benda-benda yang gampang patah. Gampang kropos. Itu adalah benda-benda yang nilai elastisitasnya rendah. Perhatikan, tulang manusia juga punya nilai modul selastis loh. Jangan salah, nilai tulang manusia sekitar 15 x 10.9 Average. So, kamu harus pastikan kalau kamu pernah dengar istilah osteoporosis. Itu berarti tingkat elastis tulang kamu itu udah mulai menurun. So, untuk mempertahankan elastisitas tulang kita, supaya kegampang terobos, jangan lupa minum susu hal shinder di tulang kamu. Sama juga dengan kulit. Saat kita menua, kita sering menegak elastisitas kulit menurun. Susah banget nih kalau dipencet gini bisa kembali ke bentuk semua. Itu pipinya masih elastis. Jadi jangan lupa juga makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Karena sebenarnya kolagen yang ada di sayur dan buah tersebut akan membantu untuk menjaga tingkat elastisitas dari kulit kamu. Selanjutnya, jika saya ingin menguraikan persamaan tegangan dari tegangan menjadi F per A, kemudian saya ingin dengan delta L per panjang bola-bola, saya akan dapatkan persamaan berus elastis sama dengan F kali L, berarti A kali delta L. Sehingga kalau saya ingin mencari persamaan untuk F, saya akan dapatkan persamaan F sama dengan konsisten terhelastis kita setelah berus yang dikali dengan A kali dengan delta L dibagi dengan kala bola-bola. Nah di all of course, kita sudah mendapat persamaan, kutuhut, gaya, sebanding dengan K delta X. Kalau kita lihat, di sebandingnya ada F, di sebagian ada delta L per tambahan saja. Artinya apa? Apa tu berarti ada hubungan antara nilai kak dengan nilai merus ya? Saya bisa tulis lagi di sini, nilai merusak pegas ternyata dipengaruhi oleh merus yang jenis bahan beda pegas yang dibuat dari aluminium atau dari besi atau dari tembaga, atau material apapun itu dikali dengan luas penampang, kemudian dibahagi dengan panjang berang-berang. Yang menjadi pertanyaan saya Sebelum saya mengakhiri course kali ini Kemudian saya beri 2 Menjadi panjang yang sama Hanya saja sekarang panjang mulai-mulai menjadi 1 per 2 L What do you think about the constant Spring constant Konstanta pegasnya berubah atau tidak Sekarang panjang mulai-mulai menjadi 1 per 2 L Apakah mulai konstantanya akan berubah? Kalau berubah, makin besar atau makin kecil Think about that We will discuss in the next course Good luck